Terima kasih. Terima kasih. Kami pernah duduk di eksekutif, jadi saya kira kalau ada pertanyaan teman-teman terkait dengan pengen di komisi berapa, kami fatsun dengan keputusan ketua umum. Kami mendapatkan penugasan di komisi apapun, tentu insya Allah kami siap. Membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing dan juga sebagai budgeting, undang-undang, dan juga monitoring, legislatif. Masing-masing yang masuk menjadi wakil rakyat itu saya yakin itu karena mendapatkan kesempatan bukan hanya dari rakyat, tapi juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah jabatan kita sama, gaji kita sama. Insya Allah mudah-mudahan kerjanya juga sama. Banyak juga deretan selebriti yang menjadi anggota dewan ya. Semoga amanah ya. Benar, bisa mewakili suara rakyat benar-benar seperti itu ya. Betul sekali ya Oscar. Kita ketulai. Kita juga sudah menyiapkan sejumlah informasi dalam lensa Indonesia Pagi ya. Ya, ini dia langsung aja yuk lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV dan juga Oscar, ini ada kabar viral yang tentunya bikin resah warga Jakarta. Kabarnya tanggul air laut di Jakarta Utara ini mulai rembes nih Oscar. Wah, ini bahaya nih Tas. Kalau sampai cipul gimana ya kira-kira? Ini kita lihat aja langsung video viralnya. Wah, iya tuh sahabat. Ada rembesan air di bawah tanggul. Kayaknya perlu ditambal tuh. Video ini sih diunggah akun Eddeniaprian26 dua hari lalu. Nggak ngaruh katanya. Cuma dikit, nggak bakal sampai ke Jakarta Selatan juga bilangnya. Tapi kalau ngeliat lautnya seluas itu sih, ya was-was juga lah. Tuh, lihat aja komen-komen warganet. Kebanyakan juga heran lihat tanggul yang terletak di kawasan penjaringan Jakarta Utara ini kok terbilang tipis ya? Nggak bahaya tah. Di unggahan lainnya, si pemilik akun kelihatan lagi duduk-duduk santai di atas tanggul. Tampak di belakangnya genangan air di daratan udah agak lumayan. Captionnya juga kayak harap-harap cemas. Kalau tanggul beneran jebol, gimana nasib warga Jakarta ya? Waduh, nggak mau bayangin ah sahabat. Semoga nggak sampai terjadi hal-hal yang kita takutin ya. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah melihat seperti apa para selebriti yang dilantik menjadi anggota Dewan. Ini ada yang berani tampil beda saat pelantikan anggota DPR kemarin. Ya, ini seorang anggota Dewan terpilih datang ke Senayan bareng sosok superhero Jepang. Kira-kira maksudnya apa ya? Langsung aja yuk kita cek bersama. Wah, ada Ultraman si pembela kebenaran nih. Acara mid-end, grid atau gimana ini? Eh, tapi bentar deh. Bentuk bangunan sekitarnya kok kayak nggak asing ya? Loh, ini kan di dalam gedung DPR? Mau ngapain superhero Jepang itu di sini? Ternyata, oh ternyata sahabat. Sosok Ultraman ini emang sejak musim kampanye lalu dijadiin simbol viral oleh salah satu caleg yang akhirnya kini lolos ke kursi legislatif. Wah, boleh juga sih effortnya. Tapi penasaran nggak siapa anggota Dewan yang dimaksud? Nih dia orangnya. Namanya Jamaluddin Malik. Anggota DPR Dapil, Jawa Tengah II. Jamaluddin termasuk dari 580 anggota DPR terpilih untuk periode 2024-2029 yang dilantik selasa pagi di ruang sidang paripurna gedung MPR-DPR Jakarta. Kabarnya sih sebelum nyalek, beliau ini kerap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan pendampingan hukum. Saya ingin membuat yang selama ini orang-orang kecil yang kita lihat orang-orang dengan ekonomi lemah susah mendapatkan keadilan hukum. Kita pengen menginspirasi lembaga bantuan hukum seluruh Indonesia dengan adanya Ultraman ini supaya mereka lebih giat dan getol mencari orang-orang yang sedang mencari keadilan. Oh gitu toh. Jadi yang pakai kostum Ultraman itu bukan dia tapi salah satu tim sesnya sahabat. Gerah-gerah dia itu di tempat serame itu. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Riki Rusdiana, RTV. Ya, sahabat RTV-nya juga Oscar. Kalau kamu berusia 23 tahun nih sekarang, kira-kira lagi sibuk apa nih Oscar? Lagi ngapain ya saya waktu itu? Lupa. Nah, tapi ini ada yang menarik. Di pelantikan anggota DPR kemarin, ada wakil rakyat dari Gen Z yang dia nih sibuk di Senayan. Nah, siapa dia? Dan apa misinya masuk ke gedung wakil rakyat? Kita cek sosoknya. Halo sahabat, terutama Sobat Gen Z ini. Kenalin Anissa Maharani Al-Zahra Mahesa. Panggilan akrabnya Ica. Ada apa sih dengan Anissa? Kok sampai harus diperkenalkan segala? Karena Anissa adalah anggota DPR termuda yang akan bekerja sebagai wakil rakyat sampai tahun 2029. Nah, Ica terpilih jadi anggota DPR dari Partai Gerindra dari Dapil, Banten II. Usia Ica saat ikut pelantikan DPR kemarin, 23 tahun, 2 bulan, 15 hari. Lengkap nggak tuh? Karena yang termuda, Ica dapat kehormatan untuk jadi pimpinan DPR sementara memimpin proses pembacaan Sumpah Janji Anggota DPR. Ica juga ikut menerima buku memori DPR sebagai tongkat estapet dari pimpinan DPR yang lama. Oke-oke, Mbak Ica kan sudah resmi nih jadi anggota Dewan. Apa sih yang ingin diperjuangkan untuk rakyat Indonesia? Pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke Dapil, itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Kedua yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena setiap aku turun ke Dapil, generasi muda sangkatan aku tuh pasti bilang, Tia Nisa ini gimana kita dapat kerja? Nah, kalau di Banten, aku nggak tahu Dapil lain ya, kalau di Banten mau dapat kerja, itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan, kasihan mereka mau dapat kerja, nombok keluar modal dulu. Ibarat katakan gitu. Karena kita live in a digital technology, grow up in a digital era, itu kita harus aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan perlindungan hak-hak digital supaya data kita tidak bocor, seperti kemarin kasus Biorka gitu kan. Wah, penyampaian ICA cepat, tegas, dan lugas. Pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan hak digital jadi misi utama ICA masuk ke Senayan. Nah, buat Sobat Genzi, ada pepatah, selama masih muda, raihlah cita-cita setinggi langit. ICA membuktikannya, tinggal ujiannya. Mampu nggak? ICA membuktikan diri dengan berhasil memperjuangkan tiga misi yang dititipkan rakyat untuk ICA. Nah, Sobat Genzi, apa cita-cita kamu? Nah, sekarang kita ke informasi pilkada. Para sirikandi di pilkada jatim yang bersaing untuk kursi gubernur jatim terus mencari dukungan masyarakat. Khafifa ini berkampanye bersama buruh pabrik di Surabaya. Sedangkan Tri Risma hari ini berdialog dengan puluhan pengurus Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Puluhan buruh pabrik berjoget bersama calon gubernur jatim nomor urut dua, Khafifa Indar Parawansa di sebuah pabrik di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Khafifa juga ikut makan siang bersama para buruh di kantin pabrik. Sektor industri dan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu fokus kampanye Khafifa. Di mana titik yang bisa memberikan peluang ketenaga kerjaan, itu kita semua memberikan apresiasi bahwa untuk bisa memberikan siapaan kesejahteraan antara lain adalah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa terakses di sektor ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur mencapai 23 juta orang. Dan buruh atau pegawai menjadi mayoritas dengan 7,7 juta orang atau 33 persen dari total penduduk yang bekerja. Hal ini membuat suara buruh sangat diperhitungkan dalam kontestasi pilkada. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini lebih memilih berdialog dengan puluhan pengurus pondok pesantren sejauh timur. Risma menjanjikan tambahan alokasi anggaran pendidikan jika terpilih. Jumlah pondok pesantren di Jawa Timur merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Ada lebih dari 7.000 pondok pesantren yang beroperasi di provinsi ini. Dan total ada lebih dari 990.000 santri yang menimba ilmu di sini. Baik buruh maupun santri bisa menjadi lumbung suara yang cukup signifikan bagi setiap kandidat. Pertanyaannya, strategi apakah yang bisa memenangkan suara terbanyak nanti? Dari Surabaya, Jawa Timur Solihul Hadi, RTV Sementara di Pilkada Jawa Barat, beberapa kandidat mencari simpati para sopir angkot dan pengemudi Ojek Online. Seperti Ahmad Saiku yang mengajak ratusan sopir angkot sarapan bubur di kawasan Antapani, Kota Bandung. Sementara Erwan Setiawan mentraktir makan para pengemudi Ojek Online. Sambil makan bubur, calon gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Ahmad Saiku, ngobrol santai dengan ratusan sopir angkot sekota Bandung di kawasan Antapani. Para sopir angkot ini mengeluhkan penghasilan mereka yang semakin tergerus karena keberadaan Ojek dan taksi online. Lalu, solusi apa yang ditawarkan oleh Syaiku kepada para sopir angkot? Untuk dalam usaha ini kita ingin adanya link-in solution. Semuanya harusnya bisa menuntungkan. Dan untuk itulah hadirnya pemerintah daerah ini kiranya bisa menjadi tumpuan harapan agar dalam pengelolaan transportasi di Kota Bandung dari Jawa Barat ini hadir rasa keadilan. Kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik, sampai tahun 2023, lebih dari 105 ribu unit moda angkutan yang beroperasi di Jawa Barat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Erwan Setiawan, makan bareng pengemudi Ojek Online di jalan di Patiukur, Kota Bandung. Para pengemudi ojol ini curhat tentang tarif murah dari pihak aplikator. Lalu bagaimana cara Erwan menyelesaikan masalah ini? Kedepan kita pemerintah harus hadir, menjembatani, kita hadirkan dari perwakilan ojolnya dan juga dari aplikatornya, supaya mereka jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, ngambil keuntungan, ngambil potongan dari ojol ini. Meski para pengemudi ojol merasa kurang sejahtera, namun profesi ini menjamur di sejumlah daerah termasuk Jawa Barat. Bahkan jumlah pengemudinya lebih dari 180 ribu orang. Dengan menarik simpati kepada sopir angkot dan pengemudi ojek online, mampukah para paslon ini mendongkrak suara di Pilgub Jabar nanti? Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman RTV Nah Tasya, udah kepikiran belum? Mau makan apa siang nanti? Makan apa ya? Tapi kayaknya yang anget-anget, kayak soto gitu, enak kali ya kary? Wah enak juga nih, boleh juga nih, ngomongin soto, ada yang menarik nih di Yogyakarta, namanya soto sampah. Waduh, soto sampah, enak gak tuh? Apa? Jangan-jangan jorok. Nah, jangan salah sangka dulu. Ini dinamain soto sampah karena kaya rempah dan banyak isiannya. Daripada penasaran, yuk kita lihat. Ini dia, soto sampah. Iya, kamu gak salah dengar kok sahabat. Tapi jangan salah sangka dulu, soto ini dinamakan sampah karena tampilannya yang berantakan. Nasi direndam kuah yang warnanya pekat dan bercampur aduk dengan daging, kulit, sampai jerawan ayam, serta sayuran. Perpaduan rempah, daun ceruk, serai, kayu manis, dan bumbu lainnya bikin warna kuahnya lebih keruh dan pekat. Makanya soto ini dinamain soto sampah. Tampilannya sih kurang meyakinkan, tapi kalau urusan rasa, hmmm, bikin ketagihan. Gak percaya. dengerin aja nih kata salah satu pelanggannya. Rasanya enak, lempah-lempahnya terasa, pokoknya pas menurut saya. Rasanya lebih khas aja, enak. Lebih pekat gitu? Lebih pekat. Kalau itu tuh di lidah saya, gulunya, aslinya, pokoknya kemarahnya masuk di lidah kekas. Kamu bisa nemuin warung soto ini di jalan kerangan nomor 2 kecamatan Jetis, Yogyakarta. Warung ini udah ada sejak tahun 1970 loh. Kurang legend apa coba? Sekarang aja warung ini dikelola generasi ketiga. awal mulanya itu yang pertama itu namanya soto simah. Terus kedua kalinya dinamakan soto sampah. Ini yang ngasih nama itu pembeli dari mahasiswa UGM. Sikwahnya tuh banyak rempah-rempahnya. Dengan isian yang banyak, harga satu porsi soto sampah masih cukup terjangkau. Cuma 11 ribu rupiah aja. Cocok banget kan untuk penuh serapan ataupun makan siang. Ayo ngaku, pasti udah pada ngiler kan? Dari Yogyakarta, Molona Zubair, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oskar Haris. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat RTV atas perhatian kamu. Selamat pagi dan Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati